Pohon, ini pohon apa namanya? Ini pohon siwi, ini pohon kunyit, ya, untuk obat-obatan tradisional, ini bisa untuk obat siwi. Ambul, untuk masak juga bisa. Lalu ini daun pan, ini daun apa ini? Daun. Syederalun, sistem pembelajaran kreatif diterapkan di SD Negeri 6 Bandar Sakti Lok Sumawe. Murid diajak melukis tembok di lingkungan sekolah dengan gambar menarik dan dipenuhi nilai edukasi sejarah Aceh. Dinding seluas 12 meter x 3 meter dilukis dengan lukisan bertema alam dan benda-benda yang memiliki nilai sejarah. Murid SD juga diperkenalkan tentang apotik hidup seperti tanaman pitadin, samiroto, serai, kunyit, jahe merah, kunyit putih, sirih merah, sirih lasih, sirih kuning, dan pohon inai. Dengan ini diharapkan para murid bisa belajar literasi di luar dan menikmati pemandangan alam dan tradisi Aceh. Dari program kita untuk melakukan gambar di dinding itu terkait benda-benda sejarah dan juga kita lihat disini ada tumbuhan-tumbuhan apotik hidup yang merupakan obat resional. Itu fungsinya apa bagi puri kita? Terus sama sekali fungsinya untuk mengingat kembali anak-anak kita tentang sejarah. Disini kan menggambarkan yang pertama sekali ada rumah adat, ada ini juga perumpadi, kemudian jengki, ada pemandangan-pemandangan alam. Jadi anak-anak itu bisa lebih giat belajarnya, karena lebih semangat. Disitu banyak sekali sejarah-sejarah tentang Aceh. Masa zaman dahulu kan nenek-nenek, orang-orang tua kita dulu kan kalau menumbuk padi itu menggunakan jengki. Kemudian tempat penyimpanan padi juga dikrompadi. Kemudian rumah Aceh juga merupakan sejarah yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk tumbuhan apotik hidup itu sendiri juga menjadi ajang edukasi bagi murid atau bagaimana? Iya, menjadi ajang edukasi bagi murid. Maksudnya mengenal kembali tentang rempah-rempah yang dipergunakan nenek-nenek kita, orang-orang tua kita. Sampai dengan zaman sekarang, dari dahulu sampai sekarang. Maksudnya selalu masih menggunakan tentang apotik hidup itu. Bisa digunakan untuk obat-obat. Terus bisa juga untuk rempah-rempah yang diandungkan ke masakan-masakan, makanan. Terima kasih Ibu Mursidah. Dimasukkan ke dalam ini, dalam krom. Jadi tikus tidak bisa masuk ya, tikus tidak bisa masuk. Jadi padinya tetap tersimpan, dia bertahun-tahun. Dari Lo Osmawi, Saiful Bahri, Serambi on TV.